apalagi Pak Gomo yang mengumumkan menyatakan paling suci yang paling benar apalagi yang bisa menjalankan Pancasila satu-satunya Islam Edi Sujana canggamnya ya kalau ada suara ini tak canggamnya kan pinter ya tapi ngerti ini urung Mesri Edi Sujana ya soalnya lah Tunggal ini kena apa ya wong saking pinternya sundu langit karuan yang salah kok malah dipilih ya yang benar disalahkan nah gue lah yang diharapkan ini kan ini Ustadz Suginur itu malah sanjangnya waduh bakar dupa terus sesajan rusak akidah maksudnya itu Mbak Ustadz Suginur yang mendeklarasikan diri sebagai berarti aku mengakui Islam yang mengatakan dalam pulau Jawa terap-terapannya Islam ke Arab-arapan ya kan balik ke Arab-arapan terus ngeten Mbak enten sinten ini itu dorse gamal lama Mbak ngetos ngobotin jendengkan dorse gamal lama ini itu artis ya biasanya temen TV oh dorse kaya ah dorse tau lagi 6 TV tau dulu dorse ini kan gerah Mbak itu titip wasiat nanti kalau saya mati tolong makamkan saya dengan cara dan prosesi wanita pada umumnya Ustadz kiai Mbak Tentrimo akhirnya memberikan fatva yang ngelarak hati ini dorse akhirnya dorse sanjang usah gak usah kakeknya cocok terus bandit dirusi keluarga ku masalah mati ini aku kok ditangani pakai model apa biar serahkan aja ke keluarga ku ini gak fatva yang menyejukkan yang ngelarak hati ini maksudnya maksudnya gini ya aturannya fatva yang mati wanita wanita tidak ikut-ikut kita yang dimaksud ini ya bilangnya dorse lebih bagus dari keluarganya yang kuasa bukan keluarganya bukan fatvanya aku kan ini tidak seorang yang yang ngelang fatvanya yang ngengkel itu aturannya gaya ini menung saja ini makanya tentang hukum itu sampai bisa percaya bisa tidak malah yang paling belum seribu persen seratus persen adat itu yang bahaya hukum negara hukum agomo saya belum percaya karena apa bisa salah bisa benar yang yang paling benar tidak apalagi apalagi pak gomo yang umum menyatakan paling suci yang paling benar apalagi yang yang bisa menjalankan Pancasila satu-satunya islam edi sujanya canggam ini tidak tidak cengkem ini kan pinter tapi ngerti ini harus mesti itu sujanya ya sejanya lah tunggal ini kena apa ya orang saking pintar sungguh langit kawan yang salah malah dipilih yang benar disalahkan saya yang diarakan zaman ini ini Ustadz Suginur malah sanjanya waduh bakar dupa terus sesat rusak akid sudah ini Ustadz Suginur mendeklarasikan diri sebagai berarti saya mengaku islam yang menggunakan dalam pulau jawa terap islam kearap harapan sudah balik diarap diarap ya sudah tahu zaman sebelum ada islam masuk sesepuh ini sepuh dulu ya bisa nganti membangun candi borobudur ini yang ngomong yang membangun nabi ini nabi teman-teman yang mengagung ini kemarin aku cuplik sekarang selesai itu jadi ini mbah kepercayaan yang diagung dulur-dulur di sundur langit jelas nabi mukamat nabinya orang jawa kan jelas roh hilafi kalau mengingati bahwa yang ini roh mukamat jadi ngurip menung santunya bukan nabi tapi roh roh hilafi tidak bisa tergantung yang ngomong ini jelas nabi mukamat nyatanya ada jilid tekoni lahiri bujone jelas lahiri isnen bulan maulut tahun gajah bapak abdullah bujone aminah kan jelas nabi nabi mukamat yang diagungkan terus saya juga heran sama-sama manusia karena apalah lahir apalagi masih menjalankan jinak belum bisa dikatakan suci tahun gajah itu kok kata gajah itu kan orang masuk akal ini gajah iya bulu jawa saya lalih lalih mukamat itu orang jawa ini kata ini masuk akal terus ini mbak sekarang kan pak jokowi ini sudah menunjuk pak sikit ya sikit sebagai kapolri ya ya seberangnya cukup bagus ya pandika di tni juga bagus sekali dudung bagus cuman masalahnya gini awalnya kan banyak orang tidak percaya dengan polisi barangkali sebabnya akarnya adalah ketika seseorang ingin menjadi anggota polri kan sudah menjadi rahasia umum 400 juta 500 juta 300 juta kan kewat asing ngotong ngotong iku akhirnya ketika dia sudah menjadi anggota polri ya mau berjalan di jalan yang benar itu kan susah nah saya ingin mbak no memberikan pesan yang sangat serius untuk kapolri hari ini terkait dengan perekrutan pelaksanaan anggota polri ini supaya memang benar-benar mengedepankan fit and proper test dan anti money politik sehingga ketika soalnya kan ini penting mbak ini ini geliyorkan terus pripun akhirnya ini buatan percados kali polri percados ini KPK terus nonton itu pripun nasihatnya dengan saya ingin ini kan semua sampai Jokowi kok KP ini mau menjadikan pejabat itu omongnya mencari bibit unggul tapi kenyataannya kok ada orang yang ada Tuhan selain duit senajan orang pinter seperti orang yang duit diangkat ini kenyataannya senajan orang bibit unggul yang penting orang duit di hati ini mencari bibit unggul orang unggul yang penting itu duit duitan orang unggul unggulan makanya Mbak Menyatakan tidak ada Tuhan selain duit kuasa ini duit tapi tapi biarkan doanya Mbak Biar sadar pejabat 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 negara wakili rakyat jadi salah aku kenapa jeneng rp mangan numpak montor kok dada di wakilnya ini salah padahal wakil rakyat di dicepot wakilnya jadi jadi rakyat numpak iban yang pengen mangan numpak wakil ini terus ngetan mbak menung so gesang nung ngertos nopo nopo kan jarini 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 nah sumber pertama kan tetap suworo enggak ngelotang letakkan asal usul suworo ini saking kunti asal usul suworo yang menalik muncul enak menung lahir menung baru suworo yang bisa ngerti gustialah ya suworo yang bisa ngerti suworo ya suworo lelah orang yang menung suworo apa yang ditut ini dengan adanya perwujudan kita ini sampai bisa mengatakan apapun yang sudah merajalela maka maka kan menung corokoy kan jumlah orang puluh bisa dikatakan sipati ngurip kan jadi ini enggak corokoy orang puluh sipati ngurip yang terakhir mengalih baliku tan karoso selain itu ada 19 tapi aku diwira apal belenya belenya terus ini pitakeni dulur-dulur ibadah yang diterima itu yang seperti apa dan doa yang cepat terkabul itu bagaimana mbak yang bisa kesamaan dengan pelajarannya Tuhan jawabannya simple yang mendekati ajaran Tuhan iya jelas tujuannya sembahyang kan yang menung yang kewan yang tetubuhan yang gustialah jadi pelajaran ini gustialah otomatis ini ya pertuhanan kan cepat malahan oke saat ini dilajangkan kali mas indra kali mas andi sepeda malih hengeng hengeng awas eleng lungguin iku tem undi bang bang ini ada jawaban yang ada di diri kita sendiri ambilannya mulai pucuk jombolan sikil nganti rambut ada kata-kata cepo roso budi karso keberhasilannya roso rumongso kroso ngrumangsani hasil dari itu seperti yang mas indra bilang hasil dari cepto roso budi karso roso rumongso krosong rumangsani itu itu pasti itu apa iya semudah orang memperjalankan jawabannya tidak omongnya angel abot kan gitu kan ya lah angel ya wes tk menjalankan paham paham tk paham 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 lakonnya triabul ini ini akhir-akhir ini mulai ulan-ulan ngajeng ini kata jiwa-jiwa leluhur yang badai mandap badai manitis pados wadah yang satu frekuensi itu beri pun itu sekarang bukan badai ya sudah terlaksana sudah terlaksana sudah menyatu sekarang tapi penampakannya nunggu waktu jadi leluhur kita seharusnya tidak menyerupai seandainya yang patah gajah modo tidak sudah menyatu makanya inginannya tak ngomong ini wes podo metu wes teko way ayo podo melaku ngumpul sing teko gidun ngalor sing teko ngidul sing teko tan mulan sing teko ngidul ngidul nanti ini tetap panggah ngidih ini mulai miring terjadilah walak wali yang zaman ngumbu lewat hitam silam megabus ini terjadi terus bangkitnya jawa dipan santoro ayo dintai ini karum laku yang yang kan semangat kakus panjendengan ini kan saat ini mulai bermunculan sebatas kulau keliling semangat kakus panjendengan tumbuh terakhir dikwini jala tunda dikwini dikwini hanya dipersatukan gara-gara dikwini 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 minggu minggu dikwini pesan panjendengan terhadap sedulur-sedulur dikwini kagungan semangat dan visi misi dikwini dikwini nanti satu minggu bisa tumbuh seribu-ribu satu satu minggu lagi seribu-ribu-ribu ini ayo kita buktikan wakna di depannya itu ditendang ke satu tumbuh seribu satu minggu seribu-ribu terus berjalan dibuka harus dibuka terusam yang tunggal itu waduh hebat tak dungani surga dikwini duta susajen iya duta itu pengawal bangkitnya sejadian ribuan tak dungani masuk suarga matur suun berarti tiang juo kalimase ini hasan alfana firdus ini siap apakah kemungkinan jiwa tua bisa kolaborasi dengan jiwa-jiwa yang mudah bisa pun titi mancini iya apa yang tidak mungkin jadi mungkin kalau udah kehendak nyalan tapi dipikir bareng-bareng ini nganti utek kenyataan kayak gitu contohnya uang pengen ngete satrio viningit mumet mumet jadi mari kita jadi satrio viningit generasi generasi harus membangun satrio viningit ngete 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 hmm mancini is